Halo Sobat Radius, saat ini kami sedang berada di workshop panel maker di daerah Bogor. Di workshop ini ada kren yang dipakai untuk mengangkut panel-panel yang sudah jadi untuk dipindahkan ke truk pengangkut. Sobat Radius, kita ketahui bahwa kren menggunakan sumber listrik 3 plus. Di sebelah sana ada sumber listrik 3 plus, nanti saya akan mengajak Sobat Radius untuk mengukur apa saja yang akan kita ukur dalam maintenance dan fable shooting dalam motor 3 plus. Puta selector ke arah amper, lalu jepitkan klip hitam pada kabel netwal dan klip merah pada kabel lain. Kemudian kalungkan klip pada kabel yang ingin diukur. Tekan shift untuk merubah tampilan arus atau tegangan. Puta selector ke arah wat untuk mengukur. Tekan shift untuk merubah tampilan VA, far, power factor. Selanjutnya, pasa detector. Puta selector ke arah pasa detect. Kita umpamakan kabel atau bus bertengah adalah pasa S. Kita jepitkan. Kemudian, jepitkan klip merah dengan asumsi adalah pasa R. Angka tegangan akan tampil dan akan muncul waktu 10 detik untuk memindahkan klip merah ke kabel yang belum dijepit. Keluarlah tampilan putaran pasa dalam bentuk angka. Satu, dua, tiga berarti pasanya searah. Sekarang, kita coba dengan putaran pasa terbalik. Jepitkan klip merah ke kabel kanan dengan asumsi pasa R. Kemudian, kita pindahkan ke kabel kiri. Nah, akan tampil angka 3, 2, 1 atau putaran pasanya terbalik. Untuk pengukuran daya unbalance, tekan tombol range dan putar ke arah 3 pas. Untuk mengganti mode ke 3 pas 4 wire, tekan shift selama 2 detik. Pada layar akan tertera 3 pas 4 wire. Lalu, pengukurannya kita jepitkan klip berwarna hitam pada kabel netral. Kemudian, jepitkan klip merah pada salah satu kabel lain, misalkan pasa R. Dan juga, kalungkan klip pada kabel pasa R. Tekan hold untuk melihat aset pengekuran. Lalu, kita tekan hold lagi. Pindahkan klip, pindahkan klip, dan jepit pada kabel pasa S. Kemudian, kita pindahkan klip pada kabel pasa S juga. Tekan hold untuk melihat aset pengukuran. Lalu, tekan hold lagi. Sampai muncul tampilan P3. Kemudian, pindahkan klip dan jepit pada kabel pasa T. Dan pindahkan klip pada kabel pasa T. Tekan hold. Lalu, tekan hold lagi. Dan akan tampil daya 3 pas total. Sekian video tentang aset klaim power meter Hiyoki CM3286-01. Di next video, kita akan membahas perbandingan CM3286-01 dengan 3286-20. Yaitu produk Hiyoki yang sudah diskontinue. Dan ini adalah penggantinya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel kita. Dan juga, nyalakan loncengnya. Bye-bye.